Serial Informasi dan Fakta tentang Hewan Kerbau Ada beberapa jenis kerbau yang berbeda, termasuk kerbau air dan kerbau padang rumput. Kerbau air, seperti namanya, lebih suka hidup di air dan sering digunakan untuk pertanian di daerah rawa-rawa, sedangkan kerbau padang rumput lebih sering ditemukan di daerah yang lebih kering. Kerbau pertama kali dipelihara oleh manusia sekitar 5.000 tahun yang lalu di wilayah China dan India. Kerbau telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di Asia selama ribuan tahun, digunakan sebagai sumber tenaga, transportasi, dan pangan. Kerbau telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia selama ribuan tahun. Populasi kerbau di beberapa negara di Asia telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir karena berbagai faktor, termasuk perubahan lingkungan dan urbanisasi. Kerbau sering dianggap sebagai hewan yang lambat dan malas, ternyata mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 40 km per jam, lebih cepat daripada manusia. Kerbau memiliki kemampuan khusus untuk berenang dan menyelam dalam air, bahkan mereka dapat menyelam hingga kedalaman 4 meter untuk mencari makanan atau berlindung dari musuh. Kerbau mengandung zat khusus yang dapat melindungi mereka dari gigitan serangga dan sinar matahari yang berbahaya. Kerbau dapat tidur sambil berdiri dan mereka memiliki ingatan yang sangat baik sehingga dapat mengingat rute yang sering mereka lewati. Beberapa spesies kerbau dapat berkomunikasi dengan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang kompleks, seperti mengangkat alis dan menggerakkan telinga untuk menunjukkan perasaan tertentu. Berat kerbau biasa bervariasi, tergantung pada jenis kerbau dan jenis kelaminnya. Rata-rata, kerbau jantan dewasa dapat mencapai berat sekitar 600 kg sampai 1.200 kg, sementara kerbau betina dewasa biasanya memiliki berat sekitar 400 kg sampai 700 kg. Ada beberapa jenis kerbau yang dapat mencapai berat hingga lebih dari 1.500 kg. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!